Dari topik pilihan kita beralih ke informasi yang bintang pilihan masih dari perbankan pemirsa di mana PT. Bank Tabungan Negara Persero TBK atau BBTN berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerjanya sampai di Mei 2022. BBTN mencatatkan pertumbuhan laba bersih mencapai 49,19% secara year on year. Berdasarkan laporan keuangan bulanan yang dikutip dari berbagai sumber, PT. Bank Tabungan Negara Persero TBK memperoleh laba bersih senilai 1,06 triliun rupiah per Mei 2022. Jumlah ini tumbuh 49,19% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 716,44 miliar rupiah. Penyumbang terbesar kenaikan laba bersih tersebut yakni dari pendapatan bunga bersih senilai 5,9 triliun rupiah per Mei 2022 atau nek 25,95% secara tahunan dari 4,68 triliun rupiah pada bulan yang sama tahun lalu. Sementara peningkatan pendapatan bunga bersih ditopang beban bunga yang sukses ditekan turun 28,95% secara tahunan dari 5,8 triliun rupiah pada Mei 2021 menjadi 4,12 triliun rupiah di Mei 2022. Laporan keuangan tersebut juga mencatat per Mei 2022 aset BBTN mencapai 374,27 triliun rupiah atau nek 4,25% secara tahunan dari 359 triliun rupiah. Kenaikan tersebut didorong posisi kredit dan dana pihak ketiga yang naik masing-masing sebesar 6,33% dan 7,56% secara tahunan. Adapun hingga akhir tahun 2022, BBTN membidik laba bersih tumbuh di level 12% hingga 14% sejalan dengan inovasi yang dilakukan dan kebutuhan akan hunian yang masih tinggi. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Dan bagaimana respon dari para investor terkait dengan pergerakan saham BBTN di sepanjang perdagakan hari ini? Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan intraday tradingnya untuk BBTN di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.495 pemirsa. Kemudian BBTN mengalami penguatan yang signifikan dan berada di level 1.510 pada perdagangan di pukul 10 pagi tadi. Kemudian di penutupan sesi pertama, pergerakan saham BBTN lebih cenderung melemah dan berada di level 1.500an dan level yang sama di pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. BBTN ditutup di level yang lebih rendah di bawah 1.500an, tepatnya di 1.490, mengalami penguatan di 0,34 persen setelah sebelumnya mengalami penguatan di atas 1 persen dan sempat menyentuhkan level tertingginya di 1.525 dan level terendah di 1.480. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham BBTN di beberapa bulan terakhir, bagaimana pola pergerakannya pemeriksa tampaknya lebih cenderung mengalami pelumahan. Karena di Januari masih bergerak di level 1.800an, di Februari mengalami koreksi di 1.600an, tepatnya di 1.670 pemeriksa di 2 Februari. Sementara di Maret mencoba untuk kembali bangkit dan menembus ke level 1.700an. Dan level yang lebih rendah di April di 1.705 dan begitu juga di Mei, dan di perdagangan Juni lebih cenderung tertekan. Bahkan di pembukaan sesi kedua hari ini di 1.500an, sementara di penutupan sesi kedua hari ini BBTN mengalami pelumahan di bawah 1.500an, tepatnya di 1.490. Sementara di 6 bulan terakhir, BBTN sempat menyentuhkan level tertingginya di 1.865 dari data RTI yang kami pegang. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada untuk BBTN. Dari posisi PR-nya ada di kisaran 5.13 kali, masih di bawah 10 kali pemirsa, kemudian PSR-nya di 0.62 kali. PBV dari BBTN di 0.74 kali, sementara PCFR-nya minus di 0.33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagakan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali. Usai jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!